Hari keempat di Bandung berarti waktu hari keempat juga Eh hari keempat nih kalau di Bandung ya Ini playoff bakal mulai juga hari ini ya Hari yang keempat Karena Om Mawa hari ini jatohnya libur Kita jalan-jalan aja nih Paling kevengeran ini Pemandangan di depan nih ya Di balkon Ya ampun Ini ternyata Om Mawa duluan ya Bersama dengan para talent-talent Yang tidak keliatan Nih lihat nih temen-temennya Om Mawa sekarang Om Mawa yang paling cantik Astaga naga Waktunya untuk jalan-jalan Karena kita lagi libur Nah ini Om Mawa bakal ajak kalian buat jalan Pekanatan semua ikut Jawab om, kita aja Oh kita aja yaudah Kita akan jalan ke depan ya temen-temen semuanya Huh gelap sih kalau lihat sini memang Ambil yummy choice Kenapa tuh Karena yummy choice Kalian tidak perlu menunggu lama lagi Dengan sat-sat-sat Langsung tersedia Terusin dong Udah capek Om Terusin dong Udah capek Om Udah capek Om Udah capek Mas panjang nih Om Ujur aja nih Dan karena kita berada di Bandung Oke guys jadi gue sama host terbaru Gimana lagi ya Oke hari ini ya Mantap ya Sebenernya banyak free time-nya sih Banyak free time-nya Jadi enak lah Tadi Om Mawa abis dari Popmart Nah ini dengan Tim push rank malem nih Tim push rank malem Nah ini Ini yang selalu saya marahin Eh ini kok kabur Situasinya ketika kamu tidak bertugas dan cuma duduk di Sofia ASEK Bisa Waduh Guys Kami sedang lagi jadi impostor Kita lagi ada di base-nya BG Tron House Akan merayakan kemenangan kewaduh Semoga kita nanti kebukin guys ya Yang akan perlu jadi korban Ini siapa Wow 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 Gimana sehat semua Baru keluar atlifts bro Sabar ya Kamu tau Kamu harus nonton tau Kacanya lepas ya Gimana kita panik Gini Gini Masalahnya Gua tuh pengen nyediain Biar Paris tuh tinggal pegang gitu loh Gimana-gimana Paris Dari sini gua aja Beletang Oke soalnya Abis pecah Abis kacanya pecah Dikati ke gua om Gua lagi bergeri David ketawa om Terus abis dia ketawa Gua kan udah gak pecahan ketawa ya Gua tetap pake bungkusan helm Aku gak ketawa Mas gue udah ketawa nih David ketawa Lu tau apa yang dilakukan David Pasti jengengisan terus Dia lembar kayak gua om Jadi gua lagi ketawa Kacau banget semua tuh Gak ada cover jauh Congratulations M6 Brother Kita gantian Let's go David Udah oke dengan yang lolos M6 Gila sih Gua bilang jago banget sih Kita anak muda semua Jaib sih Anak-anak ajaib sih Oke lah oke lah Saya optimis Dengan M6 Hari terakhir Hari terakhir MPL ID season 14 Maraki Hoshi lawan tim Liquid ID Ini seharusnya jadi 2 tim terbaik yang bisa mewakilin kita ya buat sesuatu ini Hmm Semoga mereka bisa Perfalanan di Indonesia Itu juga tuh Masa mereka biasa Mereka biasa Takutnya ada yang namanya Sindrum-sindrum Semoga enggak ya Tumbe Orang-orang pada kemana ya Biasanya udah chatin Kayaknya belum pada dateng tuh Hahaha Jadi kita adalah orang pertama yang sampai ke lobby Hmm Yang kelihatan baru Pak Pulung nih yang kelihatan nih Kita kan tiap pagi kan morning talk kan Gimana nih final bang 42 TLID TLID ya Oh Real Madrid tapi kan dibanteng kemarin Hahaha Jangan gitu dong Allah Kan kosong empat Hahaha Empat kosong ada kosong empat Mana dikandang kan Let Empat hari lalu Onyx pulang duluan Oh iya empat Baru tadi pagi Empat kosong Kenapa om empat kosong Masalahnya dikandang sih yang buat berat Iya itu lagi A few moments Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini dia buat final day kita teman-teman semuanya Kita udah ada Dan kita melihat mereka semuanya masuk Sama stagenya Sama stagenya Ada yang beda sedikit hari ini kita dipandu dengan Iya 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 Agek Umur berapa bang? Hah? Umur berapa bang? Kan Agek Agek 17 ada KB Wih Wih Mana? Emang iya? Emang iya? Kok gak kayak mas aja gitu? Waktu itu masuk sekolah dia? Belum Belum Tidak 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 Cuman ya gitulah menurut kalian ya. Mari kita berdebat di kolom komentar ya. Apakah Iksia bagus di depan link Angela dan masih ada cowok? Karena kalau ngeliat tadi spellnya juga flicker ya. Cuman itu memang decision. Decisionnya diambil satu pun juga. Tapi pecah banget decision ini luar biasa. Dari MPL, dari kru, dari semua yang bertugas. Dari talent, pemain, supporter. Kalian luar biasa semuanya. Buat yang belum bisa hadir. Ya kalau bisa nanti ada MPL, MPL Grand Panel yang lain. Kalian hadir juga. Alright. Aduh silo. Thank you, thank you, thank you. Baik guys selamat pagi. Selamat beraktifitas. Kita ngobrol-ngobrol santai sambil omong-omong makan ya. Sarapan. Ini adalah hari ke-6 ya. Atau hari setelah MPL berakhir. Seperti yang kalian ketahui yang kita punya cuara baru ya. Dimana yang juara itu. Tim Ligita ID, congratulations. Buat Tim Ligita ID luar biasa. Terus nomor 2-nya. Ada Arity Hoshi. Di posisi yang kedua. Karena guys, kalau menurut kalian. Apakah kalian punya ekspektasi tinggi untuk tim kita nanti yang bakal bermain di M-series. Karena buat omong-omong ya. Dua tim ini sama-sama. Dua tim yang kuat banget. Kayak dari Fabian-nya yang bisa pake Lig-nya jago banget ya. Padahal di region lain itu Lig udah kayak dilepas-lepas. Terus si Widi. Komor konsil yang bisa ganti. Tiba-tiba jadi encourage juga. Itu big point plus buat Tim Ligita ID. Cuman gue berharap ini anak-anak kuda semuanya gak langsung cepet puas ya. Dalam artian ya. You know lah. Bisa ada yang namanya star syndrome. Mereka gak sampai ke tahap sana. Tapi lebih ke. Lebih mengembangkan lagi lah. Buat skillnya mereka. Jangan sampai ya sayang aja ya. Kalau mau liburan. Tahan dulu gak sih sampai selesai M-series. Kalau buat RQ Hoshi. Good luck. Better luck next time kali ya. Karena mereka bener-bener gak outplay sama Tim Ligita ID. Dan gue bisa bilang kayak season ini. Tim Ligita ID itu bener-bener generasi mereka yang paling bagus banget. Tapi pemain ya negeri antah-berantah kita gak tau siapa. Tau sih cuman kayak tier 2, tier 3 ya. Tiba-tiba mereka meledak terus jadi tier 1 semuanya. Jadi kayaknya buat kalian kalian semua. Pemain Mobile Legends ya. Jangan menyerah. Tetap push aja. Karena suatu saat ya kalian bisa sampai pada titik. Dimana seperti anak-anak. Tim Ligita ID yang sekarang. Kayak si Dini ya kan. Apa? Kayak di speech-nya Reza tuh. Mereka ngebawain anak muda dan fresh baru. Dan satu lagi. Full Indonesia yang bakal perangkat buat M-series. Gak ada pemain asing guys. Ini gue seneng banget perangkat yang ini. So. Semoga kelepasannya lebih. Ya kalian-kalian mulai tugas-tugas kalian. Biar bisa lebih kembang. Chau.